Alat Diagnostik Loop Mediated Isothermal Amplification atau alat pendeteksi virus demam babi Afrika seharga 1,4 miliar rupiah diberikan oleh Prisma yang bekerjasama dengan pemerintah Australia kepada pemerintah provinsi NTT. Alat lamp ini diterima wakil gubernur NTT Yosef Naisoi dan nantinya ditempatkan di beberapa pulau besar di NTT seperti Flores, Sumba dan Timor untuk mendeteksi virus demam babi Afrika. yang belakangan menyerang ternak babi milik warga. Alat ini diharapkan dapat mendukung pemerintah NTT dalam upaya pemulihan sektor peternakan babi di provinsi NTT mengingat diagnosis dapat dilakukan cepat dan petugas dapat mengambil tindakan pengendalian dalam waktu singkat. Alat ini cukup mudah digunakan dan tingkat akurasinya mencapai 100% kebenaran dengan menggunakan satu regen untuk 10 sampel babi. Perusahaan dari Australia juga akan datang untuk melatih petugas di pemerintah cara untuk maintenance-nya. Karena itu untuk apa ada hibah alat kalau tidak bisa dirawat. Jadi semua pengetahuan harus ada dengan orang NTT. Jadi program Prisma akan membantu fasilitasi proses itu. NTT memiliki populasi ternak babi terbesar di Indonesia. Pada 2020 penularan virus ASF begitu cepat hingga menyebabkan kematian lebih dari 500 ribu ekor babi. Sejak akhir 2022 hingga awal 2023, wabah virus ASF kembali merebak hingga membuat sejumlah pengusaha peternakan babi banyak yang gulung tikar.